Jemaah yang dimuliakan oleh Allah untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah? Mari kita saksikan. Surah Al-Fatihah 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 لعلكم تهتدون ولعلكم ترحمون ويقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تهتدون hai sekalian manusia beribadahlah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu benar-benar bertakwa Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 Sadaqallahul Adi Ayuhal Muslimun Jama'ah Ibadah Jumu'ah Masjid As-Sharif Marilah Sesaat sebelum kita melaksanakan sholat Jumu'ah berjama'ah kita konsentrasikan diri kita sepenuhnya baik secara lahiriah maupun batiniyah untuk mengikuti khutbah oleh karena keberadaan khutbah merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sholat Jumu'ah mengingat sholat Jumu'ah harus didalui dengan dua khutbah yang disampaikan oleh Sang Khotib ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya khutbah dalam kegiatan ibadah Jumu'ah terkait dengan ini izinkan Khotib menyampaikan khutbah dengan tema kezaliman bahaya dampak dan sikap kita terhadap kezaliman Bapak Jama'ah wafakukumullah Islam sungguh hebat punya ajaran-ajaran yang praktis ada yang berupa perintah ada yang berupa larangan ada yang berupa himbauan ada yang berupa peringatan dan bahkan ada yang berupa ancaman ada berita informasi dan juga ada aspek sejarah ini menunjukkan bahwa ajaran Islam begitu komprehensif syamilah dalam perspektif syariah Islamiyah ajaran Islam Allah menetapkan ajaran ini supaya umat Islam manusia dapat mengikuti ajaran itu sebagaimana mestinya agar dengan mengikuti ajaran itu hidupnya akan selamat bahagia dunia dan akhirat ketika ada perintah apapun jenis perintah Allah dan Rasulnya di dalam Islam mana kala diikuti mesti akan selamat dan sukses bahagia demikian pula sebaliknya larangan apabila larangan itu dilanggar mesti akan sesat akan susah larangan yang jelas oleh ajaran Islam dilanggar maka hidupnya akan susah menderita ya di dunia dan di akhirat salah satu dari ajaran Islam tentang larangan adalah larangan tentang azulmu atau oleh orang kita dalam bahasa kita sering disebut dengan zalim zalim itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab di dalam Al-Mu'jam Al-Wasid misalnya maka dapat kita jumpai zalim itu berasal murni dari bahasa Arab zalama fi'il muduriknya yaglimu isim masdarnya zulmun isim fa'ilnya zalim secara etimologi bahasa zalama yaglimu zulmun zalimun maknanya bahaya maknanya buruk jelek maknanya sesat ini secara bahasa secara istilah adalah wada'us syai'i fi ghairi maudi'ihi menerak menempatkan sesuatu bukan yang pada tempatnya atau dengan kata lain sikap dan perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan aturan yang semestinya menurut ajaran islam melihat makna secara terminologi istilah semacam ini maka orang yang melakukan sesuatu yang tidak semestinya namanya zalim lawan daripada zalim adalah adil karena zalim lawan adil ini adalah termasuk ajaran islam yang jelas hukumnya dilarang haramun halal itlak statusnya haram secara mutlak sesuatu yang tidak boleh dilakukan maka jika dilakukan pelakunya akan terjatuh kepada perbuatan dosa ini menurut ajaran islam tentang yang namanya zalim sekarang kita tarik kepada realita pada akhir-akhir ini banyak orang islam yang pemikirannya sudah salah karena terkena al-ghuzbu al-fikriyu karena pengaruh pemikiran non-islam dengan faham kapitalisme kapitalisme faham kebendaan memuasai hampir diri setiap orang sehingga ketika seseorang sudah terpengaruh dengan harta tahta wanita ini masuk dalam faham kebendaan maka rela melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya karena ini sudah mulai tergeser banyak orang islam melakukan sesuatu yang tidak semestinya tidak sanggup berlaku adil maka kita diajari oleh ajaran islam supaya tidak tersesat untuk seterusnya maka kita yang sadar terjadinya kesesatan itu ada sikap konkret yang harus kita lakukan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di parlemen tengah malam mengetuk meresmikan RUU menjadi UU dimana menurut sebahagian besar rakyat memandang ketetapan RUU cipta kerja menjadi UU ini dianggap banyak kezoliman kezoliman karena mereka adalah mestinya harus melindungi rakyat secara penuh untuk kemakmuran dan kesejahteraan namun realita substansi dari isi undang-undang ini justru akan melemahkan dan meremehkan menyengsarakan rakyat maka itu bagian daripada kezoliman karena ajaran Islam menegaskan tentang hal itu maka kita yang sadar tidak boleh diam kenapa tidak boleh diam ada sikap yang jelas yang harus kita lakukan menghentikan kezoliman dan itu ada perintahnya di dalam ajaran Islam sebab itu tidaklah terlalu berlebihan jika saudara-saudara kita turun di tengah jalan menyampaikan aspiratif walaupun mendapat hadang jari beberapa pihak tetapi ini telah mengikuti perintah ajaran karena kezoliman harus dihentikan saudara-saudara pertanyaannya kenapa kezoliman itu haram kenapa kezoliman itu perbuatan jahat yang berdampak kepada pribadi dan sosial yang susah bukan sendirinya tetapi orang lain pun juga akan terkena impas karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam berdasarkan hadis dari sahabat nabi yang bernama Jabir Ibnu Abdillah hadis itu direwayatkan oleh imam muslim Rasulullah menegaskan 14 abad yang silam tek aslinya adalah itaku azulman hindari buanglah jauh-jauh berhati-hatilah kamu kepada kezoliman ini ajaran Islam terkait dengan ancaman hati-hati kamu sebab kalau tidak hati-hati kamu bisa kecemplung waspadalah kamu sebab kalau tidak waspada kamu akan tergelincir ini namanya tahdir Rasulullah salah seorang manusia yang memiliki kehebatan fatonah cerdas memiliki kemampuan yang jauh ke depan visioner sudah memperingatkan kepada kita apa madmunuhadal hadis bahwa Rasulullah tahu pada saatnya nanti akan muncul manusia banyak yang takus dan serakah berbuat zolim sesuai dengan kapasitas kehidupan lingkup dan fungsinya maka kamu harus hati-hati terhadap kezoliman dilakukan oleh siapa saja apakah oleh legislatif eksekutif atau justru mungkin diri kita sendiri hati-hati kamu waspadalah kami kezoliman itu akan berdampak kepada kegelapan kegelapan yang banyak di hari kiamat ini bahaya zolim antara lain kenapa Rasulullah menyatakan bahwa kezoliman itu akan berdampak kegelapan di yaumil kiamat karena yang namanya gelap kita tidak tahu apa yang ada di sekitar kita suasana yang gelap maka orang akan bingung kalau di dunianya ini dia banyak berbuat zolim di akhirat dia akan bingung makna pertama maksud pertama makna yang kedua kenapa banyak kegelapan di samping bingung dia tidak tahu harus kemana maka dirinya akan menderita suasana gelap itu suasana yang memakili terhadap penderitaan maknanya orang yang ketika di dunia berbuat zolim mendolimi kepada siapa saja apakah zolim kepada Allah zolim kepada masyarakat maupun dolim kepada dirinya sendiri di akhirat nanti dia akan susah menderita yang tidak pernah berakhir penderitaan di akhirat tidak sama dengan penderitaan di dunia kalau penderitaan di dunia banyak saudara-saudara kita menolong tetapi penderitaan di akhirat sungguh tidak akan ada siapapun yang siap untuk memberikan pertolongan Rasulullah sudah melakukan prediksi ancaman semacam ini supaya umat Islam jangan menganggap enteng terhadap kezaliman supaya umat Islam jangan mengecegin kezaliman karena manusia kalau sudah lupa sehingga tidak siap adil berbuat zalim maka dirinya dijamin susah dunia dan akhirat pertanyaannya bagaimana sikap kita menghadiri atau menghadapi kezaliman itu Rasulullah memberikan petunjuk mari kita renungkan hadis yang diambil dari sahabat Nabi yang bernama Ibn Umar Rasulullah bersabda diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim unsur ahoka zaliman au mazuruman kalau kamu melihat kezaliman di lingkungan dimana kamu berada maka sikap kamu tolong bantu saudaramu yang berbuat zalim atau saudaramu yang dizalimi ketika Rasulullah menyatakan demikian salah seorang sahabat menyampaikan pertanyaan Ya Rasulullah ansuruhu idakana mazuruman saya siap menolong saudaraku yang dizalimi dengan cara apa membesarkan jiwanya menguatkan ketabahan kesabaran dan mencari langkah-langkah yang dapat menyebabkan dirinya tidak terbawa kepada kezaliman iya tetapi bagaimana afaru'aita idakana zaliman kaifa ansuruhu bagaimana nasihat panjenengan Ya Rasul kalau saya harus menolong saudara saya yang zalim orang zalim kok ditolongi bagaimana Ya Rasulullah Rasul menjawab kamu harus mencegah kamu harus menahan kamu harus menghentikan kezalimannya itu dengan cara itulah berarti kamu telah menolongnya maksudnya siapa diantara kita melihat ada orang yang berbuat zalim seperti yang tadi saya sampaikan kita tidak boleh acu tidak boleh diam menghentikan supaya orang yang berbuat zalim jangan terus menerus supaya orang yang berbuat zalim menghentikan kezalimannya itu bagaimana caranya semua teknik diserahkan kepada kita karena wakil-wakil yang ada di anggota diwen tidak setuju itu sudah berarti menghentikan tidak digubris wajar kalau masyarakat sekarang bersatu dari kalangan mahasiswa kalangan buruh dan kalangan mana saja bersatu untuk turun di jalan menyampaikan aspirasi harapannya supaya kezaliman dihentikan itu juga bagian cara kita menghentikan atau kita ngomong atau kita melakukan taktik dan strategi yang dapat didengar oleh mereka minimal kita mendoakan supaya saudara kita siapapun yang sedang berbuat zalim diberikan petunjuk oleh Allah diberikan pengampunan menghentikan kezalimannya bahaya sosial ketika kezaliman dibiarkan berdasarkan hadis yang diriwati oleh Imam Ahmad dan Ibu Numa Majah maka pertama akan terwujud virus yang merusak akhlak manusia kalau kezaliman dibiarkan terus-menerus maka moral anak bangsa ini akan semakin berantakan maka akan semakin mundur kehidupannya dampak yang kedua akan berpeluan menghalalkan segala macam cara karena kezaliman dianggap konsumsi yang enak makanan yang enak dilanggar tetapi tidak diapa-apain maka dampak sosialnya adalah kehidupan yang tidak pernah tenang kehidupan yang porak-poranda kehidupan yang tidak pernah sejahtera karena Allah mengatakan sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa akan aku limpah tuahkan keberkahan dari langit dan dari bumi dan yang terakhir semakin jauh dari rahmat Allah Indonesia negara yang makmur sekarang menjadi susah karena rahmat Allah semakin ditarik semakin dihentikan kepada bangsa negara Indonesia karena bangsa Indonesia banyak yang terjun dalam kezaliman yang bervariasi sebab itu sekurang-kurangnya mari kita berdoa mudah-mudahan kezaliman yang terjadi di negara kita ini dihentikan oleh Allah melalui petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada mereka mengampuni segala kekilapan dan dosa-dosa mereka dan memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap menyedarkan ajaran Islam sampai titik darah terakhir akhirul hayat kita amin Alhamdulillah ilhamdulillah asyadu Allah ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahad bihi wa kafal wa asyadu anna seyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal basyab Allahumma fasalli wa salim wa barik ala ilhamdulillah ala alihi wa ashabihi al-akhiar adadani alhamdulillah wa ifdo amma baad faya ibadallah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah